Nah, di sini saya membuatkan sebuah aplikasi yang di mana aplikasi ini berbasis Android ya. Sebuah aplikasi yang di mana aplikasi itu bisa mendeteksi video-video yang bermasalah pada sebuah channel. Karena untuk sekarang ini ya, buat teman-teman mungkin yang sudah ditolak monetisasi, dari Youtubenya pun itu tidak diberikan kabar. Video mana sih yang itu bermasalah, yang itu ditolak monetisasi, ataupun yang itu konten berulang, ataupun konten yang digunakan ulang. Jika saya banyak mendengar yang ditolak monetisasi, di sana saya coba berpikir bagaimana caranya agar saya bisa lebih membantu channel-channel yang akan pengajuan monetisasi, yang nantinya tidak akan lebih banyak lagi yang ditolak monetisasi. Nah, Alhamdulillah dari sana saya coba berinovasi membuatkan sebuah aplikasi, yang di mana aplikasi ini aplikasi berbasis Android ya. Aplikasi, nah ini aplikasinya ya. Aplikasi ini buatan saya sendiri, yang di mana ini bisa membantu teman-teman saat pengajuan monetisasi nanti. Nah, aplikasi yang buatan saya sendiri ini, ini akan saya berikan ke teman-teman secara gratis, yang di mana pastinya ini bisa membantu teman-teman yang nantinya akan pengajuan monetisasi. Aplikasi apa ini dan seperti apa fungsinya, saya akan bahas di sini. Aduh, udah nanggung di atas genteng, malah hujan lagi. Aduh, jadi pakai payo gitu ya. Mungkin ini pertama kalinya ya, saya ngonten di atas genteng, yang di mana ini sosialnya sangat hujan ya, bukan sangat hujan ya, tapi gerimis ya, mudah-mudahan hujannya nggak terlalu banyak ya, nanti bubar nanti ya. Ini bener-bener ya, sangat-sangat unik ya. Yang pertama di atas genteng itu juga udah unik ya, apalagi ini hujan-hujanan ngonten di atas genteng ya. Pakai payung begini ya, lumayan ya, berwarna payungnya ya, bagus ya. Jadi udah kayak background gitu ya, mantul ya. Cakep-cakep ini. Bener-bener ini yang pertama kalinya saya ngonten ya, hujan-hujanan di atas genteng. Apalagi dibarengin sama ini ya, aduh ini. Kopi hitam ya, aduh ini. Yang banyak nanya-nya kopi hidung ya, ya. Cikilah ah, orang seruputlah seetik banyak. Aduh, suasana hujan begini, mantul ya. Cepin-cepin ah. Uh, mantul. Seperti biasa, sebelumnya, buat kalian masuk video ini, yang subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Entah kenapa, sekarang ini banyak sekali youtuber yang ditolak monetisasi. Padahal, untuk peraturan tentang video ataupun channel yang lolos monetisasi ataupun yang akan ditolak monetisasi, itu sudah dijelaskan oleh YouTube di bantuan YouTube ya. Yang di mana saya pun sudah memberikan contohnya di video-video sebelumnya, mana itu tentang konten berulang dan seperti apa juga konten yang digunakan ulang. Dari pemikiran saya, tentang video ataupun channel yang ditolak monetisasi itu, ada kemungkinan dia mengikuti channel-channel yang sudah besar. Yang belum tentu, channel yang sudah besar tersebut itu sudah dimonetisasi ataupun belum. Tahunya dia sudah dimonetisasi saja ya, karena melihat subscribe-nya itu sudah tinggi. dan pastinya menyangkanya video ataupun channel tersebut itu sudah dimonetisasi. Dari situ dia mengikuti saja ya. Nah, tapi saat pengajuan monetisasi, videonya terkena konten berulang. Nah, di YouTube ini, itu nggak ada tentang fitur yang di mana kita bisa melihat channel, apakah channel tersebut itu sudah dimonetisasi ataupun belum. Karena untuk sekarang ini, yang di mana semua channel YouTube, baik yang subscribe-nya sedikit ataupun banyak, itu semua sudah ada iklannya. Jadi, kita nggak akan tahu apakah video ataupun channel tersebut itu sudah monet ataupun belum. Yang hanya kita lihat itu adalah dari segi subscribe-nya. Kalau subscribe-nya belum seribu, artinya itu channel belum dimonetisasi. Tapi, kalau subscribe-nya sudah ratusan ribu, ya pasti kita menyangkanya itu sudah dimonet. Eh, ternyata setelah kita cek, nah, itu belum. Nah, cara mengeceknya, nah, di sini itu aplikasi yang saya buat ini. Nah, di sini saya membuatkan sebuah aplikasi yang di mana aplikasi ini berbasis Android ya. Jadi, teman-teman bisa menggunakannya di mana pun. Jadi, kalau teman-teman ingin mengikuti ataupun ingin mencari sebuah ide konten, setidaknya teman-teman cek dulu channel tersebut itu apakah sudah dimonet ataupun belum gitu ya. Nah, ini aplikasi Android. Teman-teman bisa menginstall ataupun mendownloadnya untuk filenya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Karena ini adalah aplikasi buatan saya sendiri dan belum saya daftarkan ke Play Store. Jadi, ketika teman-teman menginstall aplikasi ini, nanti akan disebut bahwasannya aplikasi ini berbahaya karena dari pihak ketiga ya. Aslinya ini tidak berbahaya, teman-teman percaya saja sama saya ya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa teman-teman manfaatkan nantinya. Nah, itu nanti kalau teman-teman saat menginstallnya, aktifkan dulu mode pihak ketiganya biar nanti bisa diinstall ya. Tampilan ataupun cara penggunaannya ini sangat simpel ya. Yang di mana teman-teman cukup saja meng-copy dulu channel yang akan teman-teman lihat apakah itu sudah dimonet ataupun belum. Salah satu contoh, ini saya memiliki channel yang bukan memiliki ya, tapi menemukan channel yang katanya itu sudah besar ya. Sudah besar yang dikatakan katanya itu sudah monetisasi. Nah, untuk channelnya, coba saya lihat cari dulu. Nah, ini dia channelnya yaitu adalah Marvel Universe Entertainment. Nah, di sini kita klik saja titik tiga di atas, lalu nanti akan ada bagikan, lalu di sana kita salin link ya. Nah, kita kembali ke aplikasi. Nah, di sini teman-teman cukup saja klik paste plus check ya. Kita klik di sana, nanti dia akan muncul statusnya ya. Jadi, langsung muncul statusnya. Hanya satu kali klik ya, itu langsung muncul bahwasannya channel yang dikatakan mungkin sudah dikiranya sudah monet ya, bahkan subscribe-nya itu sudah 660 ribu ya, yang disangka sudah monetisasi, padahal itu belum dimonetisasi. Nah, kemungkinan banyak sekali para YouTuber yang mengikuti hal-hal seperti itu. Dia mengikuti konten-konten channel besar yang di mana itu belum tentu dimonetisasi. Dia mengikuti saja ya, mengikuti saja videonya dan alhasil saat pengajuan ditolak. Ya, saya pun di sini melihat channelnya Marvel ini ya, itu adalah video-video yang dikatakan ya bisa konten yang digunakan ulang ya, yang itu hanya isinya film. Dan belum tentu, yang punya channel ini adalah pemilik videonya ya, karena untuk Marvel aslinya, pastinya dia ada centang ataupun ada apanya gitu ya, pasti ya sangat-sangat berbeda ya. Mungkin ini hanya channel-channel promosi saja mungkin ya ini ya, Marvel yang 660 ribu ini ya. Nah, untuk keakuratan aplikasi ini, saya pun sudah beberapa kali mencoba ya. Saya coba channel saya sendiri, yaitu Bank Metric ya. Di sini saya coba cari dulu Bank Metric. Nah, di sini saya copy dulu channelnya, salin link saya ya, bagikan, salin, lalu di sini ada paste, ya paste dan cek. Nah, alhasil di sana sudah monet ya. Jadi, bisa dikatakan mungkin aplikasi ini sedikit, eh bukan sedikit ya, ya sudah akurat lah mudah-mudahan ya. Ya, aplikasi ini pun nggak ada di Youtubenya ya. Tanpa aplikasi ini, kita kurang bisa melihat apakah channel itu sudah di monet ataupun belum. Untuk contoh lainnya, di sini saya mengakurasikan kembali dengan channel saya yang lain, yaitu adalah Andrian Omen, yang di sini subgribenya sudah 75 ribuan ya. Yang mungkin dikatakan teman-teman, ini mungkin sudah monet ya. Akan tetapi, di sini kita akan cek ya. Saya coba salin, lalu saya masuk ke aplikasi dan paste cek alhasil belum di monet, walaupun subgribenya sudah 75 ribuan ya. Nah, untuk tips pengajuan monetisasinya, sebelum kalian pengajuan monetisasi, teman-teman harus melihat dulu video yang paling banyak ditonton. Apakah itu di video reguler ataupun di video shot. Setelah itu, teman-teman lihat video yang sejenis, ataupun channel yang sejenis ya. Yang mungkin pastinya channel tersebut itu juga meng-upload video yang sama seperti teman-teman. Yang mungkin berdampak ataupun riskan yang ditolak monetisasi, ataupun konten yang berulang atau konten yang digunakan ulang. Nah, dari situ teman-teman langsung cek saja channelnya dengan menggunakan aplikasi yang sudah saya buat tersebut. Lihat apakah dia sudah monetisasi ataupun belum. Nah, jika teman-teman melihat itu sudah dimonetisasi, dan ada kesamaan antara video kita dan dia, yang mungkin kata orang-orang bisa dikatakan konten berulang, akan tetapi dia sudah monetisasi, nah, kita bisa belajar dari channel yang sudah dimonetisasi tersebut, yang video-videonya itu riskan konten berulang. Ataupun mungkin sekarang ini teman-teman sedang mencari ide konten yang kebingungan untuk membuat konten pada channel kita. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang saya buat tadi. Teman-teman cari saja channel-channel yang sudah besar, yang videonya itu sangat simple, yang hanya video dan musik, akan tetapi teman-teman cek di sana apakah channel tersebut itu sudah monet ataupun belum. Nah, kalau sudah monet, nah, teman-teman pun bisa belajar mengikuti video-video yang sudah orang lain itu upload dan sudah dimonetisasi. Mudah-mudahan suatu saat nanti, saya bisa membuatkan sebuah aplikasi yang di mana aplikasi itu bisa mendeteksi video-video yang bermasalah pada sebuah channel. Karena untuk sekarang ini ya, buat teman-teman mungkin yang sudah ditolak monetisasi, dari YouTube-nya pun itu tidak diberikan kabar. Video mana sih yang itu bermasalah, yang itu ditolak monetisasi, ataupun yang itu konten berulang, ataupun konten yang digunakan ulang, itu tidak diberikan kabar oleh YouTube. Yang ada kita kebingungan sendiri ya, mau dihapus, eh, kehapus semua jadinya ya. Karena kita pikir itu bermasalah semua. Wah, nah mudah-mudahan suatu saat nanti ya, entah kapan lah ya pokoknya, ya mudah-mudahan lah ya, nanti saya bisa membuatkan sebuah aplikasi yang di mana itu bisa lebih-lebih bermanfaat buat teman-teman untuk bisa lolos dimonetisasi. Amin. Untuk aplikasi yang sudah saya buat ini, ya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga saja keberkahannya tidak putus sampai di teman-teman. Silahkan teman-teman share kepada teman-teman kalian ya, yang mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman kita yang belum dimonetisasi. Yang bisa terlihat videonya konten berulang, ataupun konten yang digunakan ulang ya. Mudah-mudahan nanti keberkahannya itu bisa selamanya buat kita bersama. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya, dan salam sesak buat kita bersama.